Intro Beginilah keseruan puluhan peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang antusias mengikuti lomba menangkap ikan dengan tangan kosong atau oleh warga Sumbawa disebut Bagemal Peserta yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak ini berebut dan adu cepat menangkap ikan di dalam kolam berlumpur di wilayah Aikmual, Labuan Sumbawa Para peserta terlihat kesulitan menangkap ikan di dalam kolam berisi air yang disiapkan oleh panitia Namun beberapa peserta terlihat cukup cepat mendapatkan ikan walaupun dengan ukuran kecil Lomba menangkap ikan masal ini terlihat seru setelah beberapa peserta lomba berhasil menangkap ikan berukuran besar seperti gabus, bawal, dan ikan karper Panitia kegiatan menangkap ikan masal, Jamaluddin, mengatakan Diangkatnya kembali tradisi Bagemal ramai ini untuk melestarikan adat dan tradisi masyarakat suku Sumbawa yang telah ada sejak dahulu kala dan kini hampir tidak diperhatikan lagi atau hampir punah Dalam kegiatan ini peserta yang mendapat ikan terbesar akan ditimbang dan yang terberat akan mendapatkan hadiah dari panitia Sementara itu ikan hasil tangkapan peserta kemudian dimasak di lokasi dan dimakan bersama-sama dari panitia hingga semua peserta lomba Ini acara adat istiadat orang tua kita dulu, peninggalan orang tua kita dulu yaitu bagemah rame Nah bagemah rame ini yaitu berame-rame mencari ikan di sebuah kolam atau di buah sungai Sona kita yang perlu kita lestarikan karena kegiatan ini, kegiatan bagemah ini hampir punah menurut kami Kegiatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk datang langsung dan menyaksikan keseruan menangkap ikan masal dengan tangan kosong dalam lumpur ini Pihak panitia berjanji akan terus mengadakan kegiatan ini lebih besar lagi setiap tahun untuk terus mempertahankan tradisi masyarakat Sumbawa yang hampir punah ini Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, CAT TV Terima kasih telah menonton!